Halo guys, Assalamualaikum Balik lagi di channel aku Yuk Yulia Di segmen, yuk bertani yuk Kalian yang sering banget Melihat video aku nanam cabai Nanam bunga, nanam apapun itu Pasti bertanya-tanya kan, Yul kapan sih tanenya Terus tumbuhannya sekarang udah gede apa belum Terus apa kabar mereka Nah, di video ini Yulia mau nunjukin ke kalian Apa kabar sih tanaman-tanaman Yulia Dan di video ini Yulia bukan Memperkenalkan tanaman Yulia aja, tapi Yulia juga Mengajak beberapa temen Yulia untuk Memperkenalkan tanaman-tanaman mereka Yang pentingnya seru banget, yuk nonton video ini sampai habis Kalau kalian nonton Video aku yang nanam cabai Di tisu, dan udah aku Pindahin, dan ini mereka Sekarang sudah segini guys Ini sudah lumayan besar Dan ini ada cabai Yang aku tanam Dengan media Itu tuh awalnya Kos kutang Nah ini sekarang sudah Sebesar ini Dan Sisanya itu pada gak kuat hidup guys Jadi dia tuh layu terus mati Dan mereka yang bertahan Terus kalau misalnya kalian Lihat aku nanam Yulia Dan mereka udah kepindahin ke polybag Dan mereka sudah ada yang berbunga Terus kalau misalnya kalian nanya Yulia kok Yulia tinggal segini Karena yang lain itu dimakan tikus dan habis guys Dan ini aku punya pohon cabai Yang udah lumayan besar Dan aku udah pindahin ke polybag Aku lupain limur udah apa Karena cabai-cabai aku itu pada dimakanin tikus Dan mereka itu habis guys Jadi aku udah gak sempet namain Dan aku lupain metodenya Pake metode apa Dan ada di video mana Aku lupa Bener-bener lupa Dan selanjutnya Aku punya kangkung Dia aku taruh di toples Dan dia aku taruh di kamar aku Kalau enggak di dalam Kok ini dia ada di dalam rumah Karena aku takut Kalau misalnya di luar Dia bakal makan tikus Dan aku lupain di umurnya berapa Dan aku gak akan panen ini Aku akan biarin dia Sampai dia numbuh biji Dan bijinya bakal aku tanam lagi Jadi begitu cerita tentang tanaman aku Selanjutnya Bakal aku serahkan ke Araso Yang akan memperkenalkan tanamannya Ini kangkungnya umurnya 2 minggu Tuh Ini pakcoy Umurnya 2 minggu juga Tara Kalau ini Min Ini pengen penggandaan Min gitu Biar Bisa dibodidaya Nah Ini Maknya nih Ini nih Tuh Maknya Daun bawang Ini lupa umurnya berapa Tuh ini dari Hmm Lupa umurnya berapa Tara Udah numbuh Wah Keren banget kan Tanaman si Araso Aku juga punya temen nih Yang gak kalah keren dari si Araso Yaitu Purbo Purbo ini lagi panen jamur guys Yuk kita lihat Pada kesempatan kali ini Kita akan Mencoba untuk Berbudidaya Jamur kuping Dimana jamur kuping ini adalah salah satu komoditi andalon petanian Memang sangat mudah untuk berbudidaya jamur kuping ini Dikarenakan tidak memakan biaya lahan dan penanamannya cukup mudah Dimana media tanamnya berupa bedlock Seperti ini Jamur kuping ini sangat mudah dibudidayakan Dimana hanya membutuhkan penyiraman yang intensif kepada bedlock tersebut Media tanam yang ada di dalam bedlock Merupakan Kayu serbuk Yang sudah Dimasukkan ke dalam plastik Kemudian Dikukus ke dalam Sebuah tungku Yang dimana Tungku tersebut Sampai 100 derajat celcius Agar Dimana bakteri yang ada di Bedlock tersebut Atau di serbuk kayu Hilang Ternyata seperti itu Dan media tanamnya Harus bersih Dimana lingkungannya Tidak boleh ada Seperti kotoran kambing Kotoran hewan Yang dimana Nantinya akan Memper sulit Pertumbuhan dari jamur tersebut Pada kegiatan budidaya Kali ini Saya memakai Kurang lebih 100 bedlock Yang dimana Setiap minggunya Pasti panen Namun Dalam minggu pertama Itu harus menunggu Mesuliumnya 100% dahulu Kemudian dibuka Media bedlocknya Atau dilubangi Itu sekitar menunggu Kurang lebih 3 minggu Atau 4 minggu Cukup lama Namun Dalam panennya Jamur Kuping ini Bisa dipanen Sekitar 2 minggu Ataupun 3 minggu Itu Tergantung Ukurannya Dalam kegiatan Panen Jamur Kuping ini Tidak Serta-merta Langsung Panen Semua Pada bedlock tersebut Ada Satu-dua Yang tumbuh besar Ada Satu-dua Yang juga Masih Kecil Ya Kurang lebih Seperti ini Dan Setiap bedlock Paling tidak Dilubangi Dua lubang Setelah penyemprotan Dilakukan Kurang lebih Empat kali Sehari Namun Apabila Di Suhu Yang Relatif Dingin Satu hari Satu kali Itu sudah cukup Nah Pada kesempatan Kali ini Ada Jamur Kuping Yang Sudah Siap Panen Kurang lebih Seperti ini Dimana Jamur Kuping ini Sudah Kurang lebih Berumur Sekitar 3 Minggu Dan Siap Panen Nah Dalam Pemainannya Cukup Mudah Dimana Dicabut Harus Sampai Ke Akarnya Biar Tidak Menimbulkan Hama Nah Kurang lebih Seperti ini Ini Sudah Sampai Ke Akarnya Kurang lebih Kegiatan Pemanen Seperti itu Untuk Jamur Kuping Ya Ini Adalah Hasil Dari Kegiatan Budidaya Hasil Rumahan Dari Jamur Kuping Tadi Saya Sudah Memalen Sekitar 3 Baskom Kalau Kurang Lebih Kegiatan Panen Pada Hari Ini Menghasilkan Sekitar 3 Kilo Jamur Kuping Rata Rata Usia Dari Jamur Kuping Ini Kurang lebih Sudah 3 Minggu Bisa Kita Lihat Seperti Ini Hasilnya Makaran Yang Baik Dari Jamur Kuping Bisa Kita Lihat Dari Ukuran Diameter Dari Jamur Kuping Tersebut Dimana Ukuran Diameter Dari Jamur Kuping Ini Yang Bagus Adalah Sekitar 15 Sampai 17 Sampai Tekstur Yang Lembab Dan Juga Masih Berenbun Seperti Ini Ini Adalah Contoh Dari Jamur Kuping Yang Baik Dan Bagus Ada Juga Jamur Kuping Yang Sedikit Kurang Baik Seperti Ini Ini Jamur Kuping Yang Kurang Lebih Kurang Baik Dimana Ada Sedikit Lendir Lendir Kuning Namun Nanti Bisa Dibersihkan Dan Sedikit Kering Dan Diameternya Kurang Lebih Hanya Sekitar 7-8 cm Nah Di setiap Bedlock Ini Ada prioritas Bedlock Yang Berbeda-beda Cara Tumbuh Yang Berbeda-beda Nah Setiap Bedlock Dipengaruhi Oleh Suhu Temperatur Cuaca Di Kesekitarnya Dimana Apabila Suhu Yang Terlalu Tinggi Akan Menyebabkan Jamur Kuping Tersebut Kering Dan Apabila Jamur Kuping Tersebut Agaknya Berlendir Seperti itu Tadi Terlalu Banyak Air Apabila Jamur Kuping Setelah Panen Dikeringkan Bisa Bertahan Sekitar 5 Tahun Dimana Nilai Jual Dari Jamur Kuping Yang Kering Satu Kilonya Sekitar 80 Rupiah Apabila Dalam Keadaan Basah Satu Kilonya Dihargai Sekitar 14 Sampai 15 Rupiah Ini Tadi Adalah Hasil Yang Sudah Saya Panen Dan Kurang Lebih Bedlock Yang Sudah Saya Budi Dayakan Ini Sekitar 3 Bulan Setengah Yang Notabene Adalah Jamur Kuping Ini Akan Rusak Setelah Masa 4 Bulan Wah Keren Banget Kan Si Jamur Seger Seger Banget Dan Banyak Banget Jadi Segitu Dulu Cerita Aku Dan Teman Teman Aku Tentang Tanaman Kita Mungkin Kalau misalnya Kalian ada Pertanyaan Kalian bisa Comment Di bawah Dan Aku bisa Tanyain ke Teman Aku Atau Bisa Kita Buatin Videonya Jadi Ya Comment Aja Di bawah Oke Jadi Segitu Dulu Video Dari Aku Kurang Lebihnya Aku Maaf Buat Kalian Yang Suka Video Jangan Lupa Di Like Dan Buat Kalian Yang Punya Saran Dan Kritik Atau Punya Ide Untuk Konten Konten Apa Selanjutnya Comment Di bawah Dan Buat Kalian Yang Mau Dapat Notifikasi Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifin Onceng Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax